Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Saya sangat bahagia sekali hari ini ya Karena saya alhamdulillah bisa kembali Menjumpai teman-teman Subscriber saya, non-subscriber saya Dan siapa saja menonton video saya ini Jadi di hari yang berbahagia ini Saya akan memberikan Tutorial singkat sama teman-teman Yaitu Cara merubah warna Tasbar di Windows 10 Coba kalian perhatiin Saya punya laptop Ini laptop ya Kalian bisa lihat sini Ini ada baterai Ini baterai ikonnya Saya punya background Atau wallpapernya itu adalah Xbox Terus kalian bisa juga lihat Itu penuh dengan warna hitam Jujur saja untuk background itu I like black color better Saya sangat suka sekali warna hitam Kenapa? Karena saya bisa berlama-lama Memandang saya punya laptop Kalau kalian mau tahu cara Merubah warna desktop ini Jangan kemana-mana Let's get tutorial started Jadi ada dua cara yang saya memberikan Yang pertama kita melalui setting Ini ya setting Kalian tulis saja setting Ini setting ya Lalu teman-teman menuju ke personalization Yang ini Oke Saya klik dulu ya Nah ini cara yang pertama Ada cara yang paling cepat sekali Kalian gak perlu masuk setting Kalian cukup klik kanan Oke di desktopnya klik kanan Kemudian masuk ini Personalize Jadi kalau yang tadi itu personalization Personalisasi kalau ini kata kerjanya Personalize artinya buat semau mula Ya buat personalize Pokoknya seperti pribadi sendiri Kita cek ini Nah sama saja dengan yang tadi ya Cuma bedanya kalau yang ini lebih cepat Kemudian teman-teman masuk ke ini Nomor dua dari atas ya Ini apa? Color Jadi di bawahnya background itu ada color Lihat lagi ya Ini warnanya warna hitam Sekarang kita mau ubah dengan warna Kesukaan kamu Kesukaan saya dan kesukaan siapa saja Kita turun 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 terus turun Sampai kepada Show action color on the following services Artinya Oke perlihatkan jenis warna di following services Di permukaan berikut ini Berikut ini itu apa saja Ya ini yang pertama title bar Terus yang kedua adalah Ini kita belum cek Oke task Jadi kita cek juga start Task bar nya dan action center nya Jadi ini yang ini starnya ya Ini yang start ini Teman-teman lihat Warnanya sekarang itu warna Ini warnanya storm Warna badai ini Saya gak tau kenapa bisa badai ya Padahal seharusnya ini warna Ya black lah Atau warna hitam lah Oke sekarang kita rubah nih warnanya kesukaan kita Misalnya kamu suka warna jingga Kayak whatever lah Orang bilang warna jingga itu warna janda ya Nah ini warna jingga bisa ini Oh violet Ya cocok nih Ini kayak orchid Kita pilih aja dulu misalnya warna Kayak ini violet red ya Kita cek ini Oke kalian bisa lihat warnanya sudah berubah Lihat sini juga Oke di start nya ini ya Task nya lihat Nah ini juga sudah berubah Lalu kita lalu juga di action center nya Yang mana itu action center ini nih Ini action center Kita klik ini Walaah warnanya juga sudah berubah Satu action center Dua task bar ini Tiga ini start nya Oke Sekarang kalian gak suka warna ini violet ya Kalian rubah aja lah It's all up to you Terserah kalian Misalnya kalian suka warna yang kuning Boleh Ini yellow gold ya Warna kuning emas Oke kita klik ini Nah dia langsung menjadi warna kuning emas Kita lihat start nya Kuning emas juga Lalu kita lihat juga Apa action center nya Nah kuning emas juga Oke kalian bisa lihat ya Oke saya perlihatkan dulu Ini action center Kuning emas Ini task bar kuning emas Dan ini apa Start nya juga kuning emas Kita rubah lagi misalnya Oke Satu warna lagi ya Saya suka warna yang sedikit Agak dark Agak gelap Gak hitam sih Cuma gelap aja lah Kita ambil aja yang misalnya Yang agak gelap Yang mana Ini dia Ini ya Ini gray brown Jadi gray itu abu-abu Brown itu coklat Jadi ini adalah Coklat abu-abu Kita pilih ini Oke jadi agak sedikit gelap ya Kita lihat start nya Sama Kita lihat action center nya Sama juga Jadi action center Task bar Dan start nya juga sama Jadi saya kira itu aja ya Tutorial cara merubah warna task bar Di windows 10 Sebetulnya Dia langsung berpengaruh juga Kepada start dan action center Ini kebagusannya Akhirnya saya kembali juga Kepada warna gelap Oke Awalnya kan warna gelap ya Karena memang suka warna gelap Kenapa? Tadi Saya bisa berlama-lama Di depan laptop saya Buat teman-teman yang baru nonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Please nyalakan icon bell nya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya mengeluarkan video yang terbaru Beri saya like kalau kamu like Dislike saja kalau yang tidak suka Kalian boleh komen Kalian juga boleh request tutorial yang kalian inginkan Jangan lupa silahkan share video saya Semoga saja suatu saat nanti Channel saya bisa berkembang Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih